Sementara itu, Saudara Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh diminta memperbanyak jumlah event wisata di daerah untuk membangun semangat dan komitmen dalam memperkenalkan daerah mereka masing-masing sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menawan bagi wisatawan. Melalui berbagai event atau agenda wisata tersebut, diharapkan dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh dan menikmati sajian kearifan lokal di berbagai daerah di Aceh. Setiap kebupaten kota di Aceh mempunyai persona wisata sendiri yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Tidak hanya menikmati keindahan alam, namun wisatawan juga mampu disuguhkan dengan berbagai keunikan atraksi budaya dan kulinernya. Dalam kalender agenda wisata yang digagas oleh pemerintah Aceh tahun 2019, terdapat 100 event wisata, di mana hampir separuhnya penyelenggaraan event tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah yang akan menampilkan persona alam dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Aceh yang mempromosikan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata berbasis halal. Berbagai event wisata yang siap digelar oleh pemerintah kabupaten kota dan masuk ke dalam 100 event atraksi wisata Aceh, di antaranya Festival Kota Raja dan Festival Ramadan yang berlangsung di Banda Aceh, Pulau Raya Diving Festival di Aceh Jaya, Festival Budaya Saman di Kabupaten Gayo Loes, dan Festival Kemah Wisata di Kabupaten Simelu. Aceh saat ini mempunyai lebih dari 900 destinasi wisata di seluruh Aceh, di mana destinasi budaya sebanyak 231 buah, 160 destinasi wisata buatan, dan 300 lebih destinasi wisata alam. Sedangkan pemerintah saat ini mempunyai 4 kampung wisata, yaitu Lubuk Sukun dan Gampung Nusa di Aceh Besar, Gampung Sukajadi di Menermeriah, dan Gampung Agusin di Aceh Tengah. Daerah-daerah tersebut ini kan harus memperbanyak event-event yang bisa kita jual ke Mancanegara dan Nusantara. Tentunya tidak mungkin event kecil itu akan masuk di event, sama seperti pemerintah pusat itu juga menetapkan 100 event, dan Aceh masuk 3 event yang masuk 100 event dari nasional. Sementara itu melalui semangat branding wisata Aceh, yaitu Cahaya Aceh dan The Light of Aceh, dapat memperkuat positioning sebagai destinasi wisata yang patut diunggulkan di kawasan paling barat Indonesia. Dari seluruh event atau agenda wisata yang digelar pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Aceh sepanjang tahun 2019, diharapkan dapat mendatangkan wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan Mancanegara.